Halo berjumpa lagi di dunia novel, kali ini kita akan melanjutkan Marshall God Asura volume 10, selamat menyaksikan. Bab 5.641, jalan yang tidak bisa dilewati. Ayo pergi juga. Chou Feng melirik Xiao Yuewei dan segera berjalan ke depan. Karena rekan dalam jubah roh dunia terlalu cepat, banyak junior yang hadir tidak memperhatikannya. Oleh karena itu, di mata semua orang, Chou Feng dan Xiao Yuewei adalah yang pertama pergi ke Tanah Rahasia Sembilan Surga. Lihat, ini Chou Feng, itu Chou Feng. Pada saat ini, Chou Feng juga menyebabkan keributan besar, lagi pula, dia sudah menjadi terkenal dalam percobaan memasuki Istana Suci Tujuh Alam ini. Banyak orang bahkan berpikir bahwa Chou Feng adalah orang terkuat di persidangan Istana Suci Tujuh Alam ini. Oleh karena itu, setelah Chou Feng pergi, reaksi berantai juga dipicu dan semua orang berangkat di belakang Chou Feng. Mereka semua merasa bahwa mengikuti Chou Feng akan relatif aman. Di masa lalu, Chou Feng juga akan bergerak maju dengan cepat, lagi pula, sangat penting untuk memanfaatkan kesempatan itu. Tetapi karena Chou Feng tahu bahwa Tanah Rahasia Sembilan Surga tidak mudah, bahkan jika itu adalah jalan yang akan mereka ambil, itu adalah jalan yang dilalui ibunya dengan aman. Tapi Chou Feng masih tidak berani menganggap enteng, tapi bergerak maju perlahan. Setelah Chou Feng dan yang lainnya memasuki Gerbang Tanah Rahasia Sembilan Surga, yang mereka lihat adalah puncak gunung di kedua sisi dan jalan di tengah. Saat mereka melangkah ke sini, semua orang merasakan kekuatan menahan diri. Mereka dapat berjalan di langit, tetapi ketinggian yang dapat mereka tempuh terbatas, dan mereka tidak dapat melampaui ketinggian pegunungan di kedua sisi jalan. Tidak mungkin untuk merendahkan dan mengabaikan seluruh Tanah Rahasia Sembilan Surga. Tidak hanya setelah memasuki Tanah Rahasia Sembilan Surga, tetapi juga di luar. Chou Feng dan yang lainnya berjalan di sepanjang jalan tanpa mekanisme apapun, dan tidak ada yang disebut binatang buas. Hingga memasuki sebuah lembah, di ujung lembah terdapat tiga jalan menuju ke arah yang berbeda. Mengapa ada tiga jalur? Chou Feng memandang Xiao Yue Wei. Dalam gulungan yang diberikan penatua Zenfu kepada mereka, rutenya telah diberikan dengan jelas. Tapi untuk penjelasannya di sini, hanya yang paling kiri adalah jalur sesepuh, dan paling kanan adalah jalur junior, jadi harus ke paling kanan. Jadi Chou Feng merasa hanya ada dua jalan di sini, tetapi ada tiga jalan yang muncul saat ini. Coba ambil yang di tengah, kata Xiao Yue Wei. Chou Feng tidak mencoba dengan gegabah, tetapi menggunakan mata surgawinya untuk mengamati dengan cermat. Oh, tidak apa-apa, lihat saja. Begitu Xiao Yue Wei berbicara, dia segera berangkat dan dengan cepat bergegas ke jalan tengah. Begitu dia masuk, sosoknya menghilang, seolah dia menghilang begitu saja, tanpa memasuki jalan. Tapi saat berikutnya, kekuatan teleportasi muncul, dan Xiao Yue Wei muncul lagi di pintu masuk jalan tengah. Apakah kamu melihatnya? Xiao Yue Wei menyeringai. Chou Feng juga melangkah maju saat ini, mengulurkan telapak tangannya, dan menemukan bahwa telapak tangannya bisa melewati penghalang tak terlihat. Meskipun hanya telapak tangan yang masuk, Chou Feng memahami formasi. Penghalang tak terlihat itu adalah formasi penjaga yang sangat kuat. Formasi pelindung itu tidak akan merugikan siapapun, tapi bisa mencegah siapapun masuk. Melewati penghalang, seseorang akan memasuki formasi, dan akan diteleportasi kembali oleh kekuatan teleportasi seperti halnya Xiao Yue Wei. Apakah jalan ini tidak bisa dilewati? Tanya Chou Feng. Tapi sebelum Xiao Yue Wei bisa membuka mulutnya, seorang wanita cantik berkulit putih dengan pinggang ramping dan kaki panjang sudah berjalan ke sisi Chou Feng, dan tersenyum lembut pada Chou Feng. Pahlawan muda Chou Feng, jalan ini selalu tidak bisa dilewati. Selama berabat-abat, tidak ada jalan yang ditemukan untuk memasuki jalan ini. Melihat wanita ini, Xiao Yue Wei langsung menunjukkan niat membunuh. Pergi tidak perlu bicara. Sambil berbicara, Xiao Yue Wei mengangkat tangannya dan langsung menuju ke pintu wanita itu. Telapak tangan ini sebenarnya mengandung niat membunuh. Selain itu, tidak cukup hanya menggunakan kekuatan formasi untuk membunuhnya secara langsung, dan dia harus menamparnya sampai mati dengan tangannya sendiri. Melihat ini, Chou Feng buru-buru menarik wanita itu ke belakangnya, dan mengangkat tangannya untuk meraih pergelangan tangan Xiao Yue Wei. Apa yang kamu lakukan? Melihat Chou Feng menghentikannya, Xiao Yue Wei bertanya dengan marah. Kalian berdua memiliki permusuhan. Tanya Chou Feng. Tuan muda Chou Feng, saya tidak mengenali nona Xiao, kata wanita berkaki panjang itu. Aku tidak bertanya padamu. Setelah Chou Feng selesai berbicara, dia menatap Xiao Yue Wei lagi, apakah ada dendam? Tidak ada dendam, kata Xiao Yue Wei. Mengapa kamu perlu membunuh seseorang jika kamu tidak punya dendam? Tanya Chou Feng, meskipun dia bukan orang yang baik hati dan berhati lembut, dia tidak pernah melakukan pembunuhan tanpa alasan. Chou Feng, apa maksudmu? Aku adalah rekanmu. Xiao Yue Wei bertanya dengan suara terkonsentrasi. Karena kamu adalah rekanku, kamu harus menjelaskan bahwa aku tidak akan membiarkanmu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, kata Chou Feng. Membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu? Dia pantas mati untuk wanita seperti ini. Chou Feng, ternyata kamu juga orang yang melupakan kebenaran saat melihat wanita. Rencana jalan yang berbeda Setelah Xiao Yue Wei selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan lurus menuju jalan Chou Feng. Dia sangat marah, tapi Chou Feng tidak tahu mengapa dia sangat marah. Pahlawan muda Chou Feng, maafkan aku, aku, aku benar-benar tidak bermaksud membuat nona Xiao marah, aku hanya. Saat ini, wanita berkaki panjang itu juga tampak menyesal. Kamu benar-benar tidak saling kenal? Tanya Chou Feng, aku benar-benar tidak tahu, aku bersumpah. Wanita berkaki panjang itu mengangkat tangannya dan berkata, Itu saja. Chou Feng merasa bahwa pasti ada alasan untuk perilaku tiba-tiba Xiao Yue Wei, tetapi dia tidak tahu alasan spesifiknya. Namun, dia tidak akrab dengan Xiao Yue Wei, bahkan jika pihak lain meninggal, itu tidak ada hubungannya dengan dia, jadi Chou Feng tidak repot-repot memikirkannya. Chou Feng melihat lagi jalan di tengah. Nyatanya, Chou Feng sangat ingin tahu tentang jalan yang tidak bisa dilewati di tengah. Dia merasa bahwa jalan ini mungkin menjadi kunci menuju tanah rahasia sembilan surga. Hanya saja saya tidak menemukan kekurangan, jadi saya tidak belajar terlalu banyak. Jadi dia mengikuti jalan para junior. Melihat Chou Feng pergi, junior lainnya juga mengikuti Chou Feng. Tapi ketika Chou Feng berjalan ke pintu masuk, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat juniornya. Semuanya, perjalanan kita sebenarnya adalah lawan. Tapi datang ke tanah rahasia sembilan surga, saya yakin banyak orang ingin menyelamatkan hidup mereka. Bukan tidak mungkin kamu mengikutiku, tapi aku harus lulus penilaian ku. Saat Chou Feng berbicara, dia mulai mengatur formasi, dan segera formasi segitiga selesai dan berdiri di depan semua junior. Ada tiga gerbang dalam formasi ini, dua pintu keluar, masing-masing menghadap sisi kiri dan kanan Chou Feng, dan satu pintu masuk, menghadap semua orang. Jika Anda ingin mengikuti saya, Anda dapat masuk ke pintu ini untuk menerima penilaian. Jika Anda tidak tertarik, tentu saja Anda tidak perlu masuk dan pergi dengan cara Anda sendiri, kata Chou Feng. Tuan Chou Feng, jika Anda tidak menyukai saya, saya bersedia mengikuti Anda. Wanita berkaki panjang itu melangkah ke dalam formasi terlebih dahulu. Aku juga bersedia, pahlawan muda Chou Feng, bawakan aku satu. Terima kasih, Tuan Chou Feng. Setelah wanita berkaki panjang itu, banyak orang masuk ke dalam formasi. Namun, hanya sejumlah kecil orang yang memimpin dan masuk ke dalam formasi. Kebanyakan orang tidak melangkah ke dalam formasi atau memilih untuk melanjutkan, mereka menonton. Mereka juga tidak percaya pada Chou Feng, dan mereka tidak tahu apakah formasi Chou Feng berbahaya. Segera, seseorang keluar dari formasi. Namun, sebagian besar orang keluar dari gerbang formasi di sebelah kanan, dan kurang dari sepersepuluh dari mereka yang memasuki formasi keluar dari gerbang pesona kiri. Chou Feng memandangi orang-orang yang keluar dari pintu kanan yang ada di sini, Kami tidak punya kesempatan, kamu bisa pergi sekarang. Pahlawan muda Chou Feng, apa maksudmu? Orang-orang itu bingung. Apa maksudku? Kalian semua tahu bahwa kita tidak berada di jalan yang sama, dan tidak perlu pergi bersama, kata Chou Feng. Faktanya, susunan yang diatur Chou Feng sangat sederhana. Ketika seseorang melangkah ke dalamnya, seseorang akan memasuki formasi hantu. Formasi hantu membutuhkan waktu singkat untuk membuat keputusan, dan itu digunakan untuk menguji karakter seseorang. Orang-orang di sebelah kanan semuanya adalah orang-orang egois dengan karakter buruk. Chou Feng, kamu terlalu berdarah dingin, bukan? Kami bersedia mengikutimu untuk menyelamatkan mukamu. Apakah kamu harus berpura-pura seperti ini? Kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak dapat hidup tanpamu. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter? Seseorang menjadi marah dan menunjuk Chou Feng dan mengutuk dengan marah. Desir Saat berikutnya, Chou Feng datang di depannya, menusuk tubuhnya hanya dengan satu pukulan. Saat ini, semua orang tercengang, karena orang itu telah kehilangan nyawanya. Dibunuh, baru saja memarahi Chou Feng beberapa kata, dan dipenggal oleh Chou Feng. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya, Chou Feng, bukan orang berdarah dingin. Chou Feng memandangi mayat orang itu dengan dingin, dan segera dengan goyangan lengannya, tubuhnya hancur berkeping-keping. Adapun asal-usul dan harta di tubuhnya, semuanya diperoleh oleh Chou Feng. Pada saat ini, wajah banyak orang pucat, mereka tidak berharap Chou Feng begitu kejam, tidak apa-apa membunuhnya, dan dia tidak menyimpan kebenaran. Tapi hanya Chou Feng yang tahu bahwa orang ini mengungkap sesuatu dalam formasi hantu. Orang ini membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan bukan orang yang baik. Jika dia dengan patuh pergi, Chou Feng tidak akan berdebat dengannya, tetapi karena dia tidak yakin, Chou Feng secara alami tidak akan acuh-ta'acuh. Kalau tidak, dia berani menegur Chou Feng di depannya, tapi dia mungkin melakukan sesuatu di belakang punggungnya. Meskipun Chou Feng tidak takut padanya, karena dia tahu bahwa dia akan menjadi musuhnya, tidak perlu menahannya. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.